3, 2, 1, 0 Halo, perkenalkan nama saya Melinda Pratiwi dari kelas MB1B Saya akan menjelaskan materi tentang berpikir sebagai seorang ekonomi Seperti seorang ekonom Ekonom seperti ilmuwan 1. Melibatkan pemikiran analitik dan objektif 2. Ekonomi menciptakan teori, mengumpulan data, dan menganalisis data untuk membuktikan atau menolak teori Dalam berpikir seperti seorang ekonom, memiliki metode ilmiah Yaitu pengamatan, teori, dan pengamatan lebih lanjut Di dalam teori tersebut, terdapat 1. Mengumpulan model sederhana untuk membantu menjelaskan kompleksnya kondisi ekonomi yang nyata 2. Membangun teori, mengumpulan, dan menganalisis data untuk mengevaluasi teori kembali Berpikir sebagai seorang ekonom Sebagai seorang ekonom, sangatlah penting memiliki peran asumsi Yaitu 1. Seorang ahli ekonomi menggunakan asumsi untuk memudahkan pemahaman atas aspek yang diamati 2. Seni dalam berpikir secara ilmiah dalam ilmu ekonomi adalah Keputusan untuk menggunakan yang mana asumsi itu yang akan digunakan Kedua, ekonomi menggunakan asumsi yang berbeda untuk menjawab pertanyaan yang berbeda Seorang ekonom memiliki model ekonomi 1. Ekonomi menggunakan alat peragak yang disebut dengan model untuk mempelajari dunia perdagangan Yang kedua, dua model yang dikemukakan yaitu diagram arus melingkar dan batas kemungkinan-kemungkinan produksi Model pertama yaitu diagram arus melingkar Maksudnya ialah sebuah model visual perekonomian yang menunjukkan bagaimana uang mengalir ke pasar melalui rumah tangga dan perusahaan Model kedua yaitu batas kemungkinan-kemungkinan produksi 1. Production Possibility Frontier Yaitu sebagai grafik yang menggambarkan kombinasi output yang mungkin dihasilkan oleh perekonomian dengan faktor produksi dan teknologi produksi yang ada 2. Konsep yang digambarkan oleh Production Possibility Frontier Adalah trade-off, efficient, biaya pemperfikir sebagai seorang ekonom Kita harus memahami maksud dari ekonomi mikro dan ekonomi makro Ekonomi mikro berfokus pada bagian-bagian individu dari perekonomian Yaitu bagian rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar tersebut Kedua, ekonomi makro Ekonomi makro itu melihat perekonomian secara keseluruhan Maksudnya yaitu di mana membahas ekonomi secara luas termasuk inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi Dalam berfikir sebagai seorang ekonom Ekonomi memiliki dua kebijakan yaitu saat ekonom mencoba menjelaskan dunia mereka adalah ilmuwan Kedua, saat ekonom mencoba untuk memperbaiki kondisi perekonomian mereka adalah penasehat kebijakan Saya pikir sebagai seorang ekonom harus memiliki dua analisis Yaitu analisis positif versus dan analisis normatif Satu, analisis positif versus yaitu pernyataan yang menggambarkan dunia secara apa adanya yang bersifat mendeskripsikan Dua, analisis normatif yaitu suatu pernyataan yang mencoba menawarkan pandangan bagaimana dunia seharusnya yang bersifat menyerang Mengapa para ekonom tidak pernah sepaham alasannya yaitu Satu, ekonomi mungkin tidak bersendapat dengan keabsahan teori-teori alternatif mengenai bagaimana dunia bekerja Dua, ekonomi mungkin memiliki nilai-nilai yang berbeda sehingga memiliki pandangan normatif yang berbeda pula terhadap kebijakan yang harus dilakukan Sekian dari penjelasan saya mengenai pemikir sebagai seorang ekonom Terima kasih